Minecraft 1.18 udah keluar teman-teman dan kalian bisa lihat di pojok kanan bawah itu ada versinya sudah naik ke 1.18.0 ya jadi ini udah keluar 1.18 official bukan beta ya ini jadi bukan beta dan ya update itu sebenarnya bukan hari ini tapi kemarin tanggal 30 ya tanggal 30 November dan update-nya itu bukan siang hari cuy tapi malam hari ya jam-jam 11 jam 11 sampai 12-an kira-kira jam 11 inilah jam 11 12-an gitu dan ya ada beberapa perubahan di versi ini kayak storage-nya dipindahin file-file kayak misalnya world kalian terus sospek kalian addon kalian tuh dipindahin dan bukan di games com.mojang ya bukan di games com.mojang lagi tapi di Android data com.minecraft com.minecraft pe kalau nggak salah ya terus kommojang games eh nggak games dulu games dulu kommojang dan dipindahin disitu dan jadi jadi-jadi kalau misalnya kalian update ya kalian update ke versi official sekarang misalnya kalian mau update nih ya nanti bakalan ada notifikasi kayak disuruh backup dulu world kalian sama risospek kalian dan aku juga sempet rekam ya sempet rekam pas aku nge-backupnya dan itu kayaknya file-file gua gede banget deh sampai hampir satu giga cuy sebilan ratus lima ratus eh sebilan ratus lima puluh MB berapa gitu dan lama banget cuy sumpah itu gua nge-backup sekitaran sebilan ratusan MB itu lama banget sih gua itu ya hasil rekamennya tadinya gua mau iseng-iseng rekam buat nunjukin ke video cuman gua nggak tahu kalau misalnya itunya bakalan lama nge-loadingnya jadi gua ini gua speed up ya videonya ya gua speed up dan aslinya tuh satu jam ya buat memindahin 900 MB itu satu jam mungkin kalian enggak sampai 900 MB ya mungkin seratusan lah kataman aku tuh cuma seratusan jadi katanya cuma satu menit aja ntar dan juga kalian bisa lihat di belakang main menu itu udah ada panorama baru cuy jadi panoramanya ini bukan nunjukin kev tapi nunjukin gunung-gunung dan kayak tebing-tebing gitu cuy dan bagus banget sumpah ini eh adem-adem gitu cuy ini gua nggak tahu ya ya kayaknya pagi-pagi deh ini di potretnya ini kayaknya sunrise deh iya iya sunrise ini dan gua mau kasih tahu ke kalian kalau gua mau pasang sospek dulu ya gua mau kasih tahu kalian sospek yang bagus buat 1.18 ini ya tekstur packnya adalah ini cuy mana ya Oh ini multipixel tekstur pack dan ini tekstur packnya yaitu udah update ke 1.18 jadi ya Oh blok-blok baru dan item-item baru yang ada di 1.18 udah ada teksturnya di tekstur ini multipixel-multipixel tekstur pack nah ya bakal aku bakalan pasang multipixel tekstur tekstur pack dan bakalan aku kasih juga linknya di deskripsi dan aku pakai new shader supaya ada shadernya ini supaya bagus ya Terus aku pakai video sejapai UI pakai RGB dan pakai Korean smartphone ini fontnya bagus sih nanti kasih semuanya di deskripsi ya nih dari multipixel multipixel sampai korea smartphone itu aku kasih di deskripsi di deskripsi jadi kalian tinggal deskripsi aja terus download ya oke Hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 dan generasi bijih yang diperbarui secara drastis dan ditingkatkan ya menambahkan beberapa track musik baru untuk dinikmati selama bermain game jadi ada musik baru yang ada di versi ini, ya nanti kalian liat aja ya pokoknya mantep lah ya cuy ada musiknya, ada musik barunya cuy fitur baru temen-temen, ini gak ada apa-apa oh ya gak ada apa-apa peningkatan tinggi dan kedalaman dunia ketinggian dan kedalaman overworld untuk dunia baru dan yang sudah ada telah diperpanjang hingga Y320 dan Y64 membuka lebih banyak ruang untuk dijelajahi dan dibangun ya jadi ketinggian dan kedalamannya itu diubah ya jadi makin dalam dan juga makin tinggi nih seperti ini, aku udah buat ini aku udah gali ya ini aku di traptor aku akan buka dan ya gua nya tuh gak sampai titik 0 doang jadi sampai minus 64 sekarang bukan titik 0 lagi ya emang guys tuh dalem banget tuh ya oke kita bakalan coba turun nah guys jadi bukan di minus eh bukan di titik 0 lagi tapi udah di minus 64 ini karena ada barier aja ya kalau kita hancurin emm bentar cuy ah ya ini ini adalah kedalaman paling dalam di main craft kalau kalau kalian kebawah lagi ini udah void ya jadi kedalamannya tuh sampai sini aja cuy sampai bedrock yang gini ya yaitu titik 64 temen-temen dan ketinggiannya juga bakalan di upgrade bukan di bakalan di upgrade sudah di upgrade ke koordinat atau tempat yang lebih tinggi cuy dan ya bukan hanya kedalamannya aja yang di upgrade tapi ketinggiannya juga di upgrade cuy jadi dunia minecraft kalian tuh semakin tinggi dan dalam temen-temen kita bakalan coba ke atas jadi aku udah tandain nih pake blok ametis ini aku bakalan coba ke atas nah ini dia cuy tinggi banget cuy ini sudah di atas awan loh guys tapi masih ada tuh sampe sampe ujung sana jadi ketinggiannya tuh bener-bener tinggi banget jadi gak kayak dulu tuh berapa ya aku kurang tahu kalau dulu tuh ketinggiannya sampe berapa dan ini ini adalah titik maksimal dari minecraft sekarang titik paling tinggi ya jadi kalian udah gak bisa ngebut lagi sampe sini ya kalo udah disini sampe jadi kalian bisa bikin mungkin bikin gedung di survival kalian gitu kan bikin kayak gedung pecakar langit gitu pencampuran dunia pemain sekarang dapat memperbarui dunia yang ada untuk memasukkan dimensi ketinggian dunia baru dan fitur generasi dunia lapisan batuan dasar pada Y0 di bawah potongan yang disimpan akan diganti dengan deep slate dan menampilkan generasi gua baru di bawahnya bioma dan medan yang yang dihasilkan melintas si batas bongkahan baru dan yang sudah ada akan menyatu dengan mulus jadi ya aku bakal just nanti menciptakan transisi lingkungan yang tampak alami jadi gini guys world kalian nanti kalau misalnya kalian main di 1.18 ini dan mau main di world kalian yang lama itu bakalan ada muncul notifikasi atau pop up gitu ya untuk mengupgrade dunia lama kalian dan diupgrade menjadi dunia yang baru teman-teman jadi ini misalnya kalian belum penaksono loh belum penaksono jadi chunknya itu kan belum kerender ya nah chunknya itu bakalan mulus jadi misalnya kalian cuma render bagian sini aja nih sebelah sononya belum jadi itu bakalan biasanya tuh dulu di beta itu ngebug kayak gini nah contoh aja kayak gini nah ini misalnya kalian main survival nih di dunia ini tapi kalian belum penaksono jadi chunk yang disebelah sono belum kerender sama kalian dan kalau misalnya di 1.18 ini kalian pergi ke sono itu bakalan ngebug kayak gini bakalan ngebug kayak gini cuy pohonnya tuh jadi kayak terbelah dan misalnya tiba-tiba ada gunung disini terus kayak datar gitu apa sih kayak dunung-gunungnya tuh kayak gepeng gitu kayak ada pokoknya datar-datar gitu lah kalian bisa lihat gambarnya disini jadi pokoknya chunk yang belum kalian belum kalian render itu bakalan ngebug kalau tanpa chunk blending tapi sekarang ada namanya world blending jadi dunia kalian sama dunia yang baru itu bakalan apa sih menyatu dengan sangat semut generasi medan dan gunung baru nah ini ada yang baru ya bentuk dan elevasi medan tidak lagi selalu ditentukan oleh biome sehingga terjadi penempatan bioma baru seperti gurun di atas perbukitan pegunungan lebih tinggi dari sebelumnya dan sekarang dapat menghasilkan hingga ketinggian maksimum 256 bioma baru generasi bioma 3D dan distribusi biome menambahkan biome 3D biome gua sekarang dapat menghasilkan langsung di bawah permukaan biome ya gitu biome gua dan gunung baru ditambahkan termasuk jaget pix meadows last cave dan dripstone ini maksudnya dripstone cave ya dan ya disini dikatakan kalau gunungan sekarang bisa generate paling tinggi itu titiknya itu adalah 256 jadi gunung sekarang maksimum untuk generate nya adalah ketinggian 256 jadi ada gunung yang sampai ketinggian 256 sekarang ya itu tinggi banget gunungnya coy kalian kalau misalnya survival di gunung itu bagus sih jadi kalian kayak berasa survival di gunung ya pokoknya gitu ya jadi gunung-gunung sekarang tuh makin tinggi coy gak kayak gunung-gunungnya sekarang ya misalnya kayak gunung dulu ya kayak gini gunung dulu tuh kayak gitulah kira-kira dan sekarang gunungnya tuh udah beda jadi lebih tinggi gitu coy lebih tinggi buktinya sampai ada yang generate sampai ketinggian 256 dan itu tinggi banget generasi gua baru gua kebisingan tambahan tiga jenis utama gua kebisingan adalah gua keju yang besar dan terbuka gua spagetti yang lebar dan berkelok-kelok dan gua mie yang sempit dan berkelok-kelok ditambahkan akuiver ini menciptakan badan air tingkat lokal seperti gua banjir atau danau bawah tanah distribusi biji dan vena biji besar menambahkan uberat biji besar formasi panjang ini membentang melalui sistem gua dan mengandung deposit biji yang lebih besar daripada kelompok yang biasanya ditemukan di bawah tanah distribusi biji telah disesuaikan untuk mengimbang ketinggian dunia baru nah jadi yang pertama itu ada gua baru teman-teman ada 3 gua baru ya jadi pertama tuh ada gua keju atau cheese kev itu gede ya bisa dikatakan disini gede banget jadi gua gua keju itu yang besar dan terbuka jadi gua keju itu gede dan terbuka banget lanjut disini ada 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 spagetti kev ya spagetti kev itu yang lebar dan berkelok-kelok jadi kalau kalian menemukan gua yang lebar dan berkelok-kelok itu namanya spagetti kev lalu disini ada gua mie atau noodle kev ya kalau gak salah namanya noodle kev itu sempit dan berkelok-kelok jadi kayak cacing gitu lah ya kayak cacing guanya dan bukan kayak cacing kayak ular kayak cacing sih sebenarnya ya pokoknya gitu lah ya dan ada apa nih ada aquifer jadi kalau kalian gak tau gua aquifer itu kayak kayak gua yang dalam yang diisi dengan air atau lava jadi kalau misalnya kalian nemuin gua yang banyak airnya dan banyak lavanya itu namanya aquifer dan kalau misalnya kalian nemu yang air namanya aquifer air kalau kalian nemu yang lava jadi namanya adalah aquifer lava cuy namanya gua aquifer ya namanya dan juga or-or biji-biji itu bakalan disesuaikan dengan versi terbaru ini pemijahan masa teman-teman monster sekarang hanya akan muncul dalam kegelapan total pemain dapat menelurkan area gelap seperti gua cahaya menggunakan suhu bercahaya jadi monster bakalan ngespaun di kegelapan total aja cuy jadi kalau misalnya kegelapannya ya gak terlalu gelap itu monster gak bakalan ngespaun cuma ngespaun di saat ruangannya itu gelap misalnya kalian ya di cave contohnya di cave kan gelap tuh yang gak ada gak ada apa sih gak ada pencahayaan jadi monster-monster bakalan ngespaun di kegelapan itu cuy ya gitu lah ya musik baru nah ya disini ada musik baru yang namanya adalah other side kita baca dulu menambahkan musik baru oleh Lena Rainey dan Kumi Tanioka jadi yang buatnya itu Lena Rainey dan Kumi Tanioka menambahkan musik baru dari Lena Rainey berjudul other side jadi ada musik dis baru namanya other side teman-teman ini jarang ditemukan di peti koridor stronghold atau lebih jarang di peti dungeon pemain seluler untuk mendengarkan musik baru anda perlu mengunduh paket musik asli minecraft yang telah diperbarui tersedia gratis dari marketplace nah jadi ada musik baru yang namanya itu other side nah ini disnya cuy other side kayak gini ya jadi namanya other side dibuat oleh Lena Rainey jadi ini pembuatnya hampir sama bukan hampir sama ini pembuatnya sama dengan yang buat pickstep teman-teman bisa lihat sini mana ya nah ini nah ini jadi yang buat pickstep itu Lena Rainey dan yang buat other side juga Lena Rainey jadi ini pembuatnya itu sama ya Lena Rainey ya gitu kita bakal coba dengerin selamat menikmati oke kita stop tapi disini aja dan kalau misalnya kalian gak tau ya misalnya ada yang gak tau disini nih kan mustik disk itu kalau misalnya misalnya kalian ya misalnya kalian baru main Minecraft nih dan kalian bingung kenapa musik disknya pas ditaro itu gak ada suaranya itu karena kalian belum download yang namanya musiknya cuy jadi kalian harus download dulu di marketplace secara gratis jadi kalian download dulu musiknya baru kalian bisa ngeplay musiknya cuy selamat menikmati next next ada prestasi atau piala baru nah maksud maksud dari prestasi dan piala baru ini yaitu adalah achievement teman-teman jadi ada achievement baru di versi terbaru ini yaitu 1.18 ada 4 achievement yang bisa kita selesaikan yaitu adalah gua dan tebing jatuh bebas dari puncak dunia build limit ke dasar dunia dan bertahan jadi mungkin ya mungkin kita bakalan disuruh jatuh dari ketinggian paling atas minecraft yang sekarang ini ya di 320 dan kita disuruh jatuh ke minus 64 tapi gak boleh mati mungkin caranya yaitu MLG teman-teman jadi kita harus mungkin harus MLG water bucket gitu mungkin atau MLG lainnya ya pokoknya kalian terjun dari atas dunia dari atas dari atas sana nah dari atas ujung sana jatuh ke minus 64 tapi gak boleh mati dan kalau misalnya kalian gak mati kalian bakalan dapet achievement terbaru yaitu cave and cliff atau gua dan tebing feels like home naik strider untuk perjalanan lama di danau lava di overworld jadi sekarang kan ada gua baru tuh ya ada gua baru nah gua baru itu kan ada yang berisi kolam lava tuh ya jadi kita tugasnya adalah menaiki strider di danau lava itu cuy jadi kita harus naik strider di lava itu dan kita harus menaiki stridernya dalam waktu yang cukup lama teman-teman ya kira-kira mungkin 5 menit lah ya ya itu lumayan sih mungkin ya 5 menit kita bakalan dapet achievement feel like home yaitu kita menaiki strider di gua baru teman-teman yaitu aquifer lava teman-teman oke sound of music jadikan padang rumput menjadi hidup dengan suara musik dari jeboks ya ini tugasnya lumayan gampang sih jadi kita tinggal menyalakan musik di padang rumput yang yang luas teman-teman jadi kita bikin padang rumput itu hidup dengan cara menyetel musik di padang rumput ya kira-kira kayak gitu lah ya pedagang bintang berdagang dengan penduduk desa di batas ketinggian bangunan jadi gini kita disuruh nge-trade atau trading dengan villager di atas ketinggian boot limit teman-teman yang itu di atas sana ya kita harus trading dengan villager di atas sana dan kita bakalan dapet achievement teman-teman apa ya kalau gak salah bahasa inggrisnya itu start trader ya kalau gak salah ya start trader ya kita bakal dapet achievement itu kalau kita nge-trade villager di atas sana teman-teman di atas boot limit sana ya oke lanjut ada perubahan eksperimen vanilla menambahkan cakler eksperimental terbaru yaitu eksperimen vanilla baru yang berisi beberapa block dan item dari pembaruan liar yaitu the wild update yang datang pada tahun 2022 tahun depan teman-teman ya jadi disini dikatakan ada eksperimental baru yang namanya adalah eksperimen vanilla bakal yang bakalan official release di tahun 2022 jadi ini block block baru yang bakal ditambahkan di wild update atau pembaruan liar di tahun 2022 yaitu ada item pertama yaitu god horn skulk skulk fein skulk katalis skulk shaker dan skulk sensor jadi ya disini aku udah bikin ada ruangannya teman-teman new block item eksperimental nah disini yang pertama yang pertama adalah skulk block ya ini ada skulk block jadi seperti ini teksturnya ini sebenarnya aku pakai tekstur pack jadi aku pakai tekstur pack dari multi pixel ya jadi tekstur pack ini tuh sudah mendukung 1.18 teman-teman jadi block yang ini juga udah diubah teman-teman sama kreatornya ya jadi seperti ini dia tuh kayak ada animasinya ya bukan kayak ada lagi cuma ada animasinya ada animasinya dan ini cocok banget buat bikin bintang-bintangan di kamar kalian atau di rumah kalian gitu jadi misalnya kalian mau buat kamar nih ya atasnya kalian ganti aja pake ini pake skulk ini misalnya aku di sini ya misalnya aku contohin di sini nah jadi ini cocok banget buat di kamar kalian dan ini misalnya kalian taro bed di sini lalu pas kalian tidur kalian melihat bintang-bintang berklip-klip kayak gini dan itu keren banget temen-temen dan ya lanjut di sini ada skulk fein nah skulk fein ini semacam fineness terbaru dan semacam ini juga nih semacam glow lichen jadi ini hampir sama-sama glow lichen cuma kayak beda tekstur aja dan tempatnya juga beda bakalan nah ini itu hampir sama dengan glow lichen cuma ya beda tekstur dan beda tempat untuk nge-spawnnya jadi spawnnya beda temen-temen jadi kita akan coba taruh di sini dia juga bisa kayak gini ya glow lichen kan bisa kayak gini nah bisa kayak nyatu kayak gitu dan glow skulk fein juga bisa nah gitu jadi kayak hampir sama lah kayak kayak glow lichen nah seperti ini ini bisa nyatu gitu cuy ya oh what oh ini bug kah aku gak tau ini bug apa bukan nah ini kan glow fein ya eh glow fein skulk fein kalau kita kasih glow lichen disini berubah temen-temen wow gak tau ini mungkin kayaknya nge-bug ya ini kayaknya nge-bug deh loh berubah temen-temen bisa diubah-ubah gitu ya wah ini kayaknya nge-bug sih ya ini nge-bug ya guys nge-bug ya wah ini kalau gini misalnya kita punya glow lichen banyak tapi gak punya skulk fein cuma punya satu doang jadi kita tinggal bikin aja gini kayak gini glow lichen kita kayak giniin terus kita kasih glow eh skulk fein udah deh kita ambil wow life hack life hack life hack oke next ada skulk katalis nah ini skulk katalis itu kayak gini bentuknya ini juga ada animasinya ya gak ada sih temen-temen kayaknya gak ada animasinya untuk skulk katalis gak ada animasinya ya cuma cuma ini aja temen-temen cuma ini aja sih kayaknya eh gak yang ini yang ini ada animasinya cuy kalian bisa lihat kedap-kedip ya pelan-pelan kedap-kedip cuma kayaknya yang skulk katalis ini gak ada animasinya oke jadi fungsi dari skulk katalis ini kayak gini temen-temen aku bakalan jelasin jadi aku bakalan ambilin ambil beberapa hostile mob seperti zombie ya ambil zombie dan ambil pedang ambil netherite sword nah jadi misalnya nih ya kita ke biome baru baru yang nanti bakal ada di 1.19 yaitu deep dark city ya kalau gak salah namanya misalnya kalian nemu skulk katalis nih dan ada zombie di depan kalian mau menyerang kalian oh iya jangan zombie ding zombie kebakar anjir has aja kita pake has 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 mana has mana guys ya oh ini has oke kita spawn has disini misalnya ada zombie ya ini anggap aja zombie ya jadi misalnya kalau ada zombie mau menyerang kalian saat kalian di deep dark city nah kalian gini kalian misalnya kalian menyerang ya kalian menyerang zombie nya itu sampai mati nah dia bakalan berubah menjadi ini temen temen lantainya ya berubah jadi skulk block dan skulk vein kayak gini nah ini kayak apa ya dan disini kalian bisa liat tadi kalian tadi liat gak ada particle soul atau kayak nyawa yang yang melayang gitu nah ini liat disini nah kalian liat gak tadi itu keren banget sumpah ini kalau misalnya di gua-gua gitu ada kayak ginian ini serem sih kayak horror banget jir nah ini fungsinya tuh kayak gitu cuy jadi kalau kalian mau farming yang namanya ini kalian mau farming skulk-skulk ini kalian tinggal butuh yang namanya skulk katalis ini aja jadi kalian tinggal bunuh zombie nah sampai mati dan jadilah skulk block dan skulk vein nah ini juga bakalan ada particle-particle wah keren banget sih ini jadi kalau kalian mau ngambilin block ini mau farming gitu kan jadi kalian cuma butuh ini aja cuy skulk katalis namanya ya di beta itu udah lama ya di beta itu udah udah agak lama munculnya coba di official baru ada sekarang cuy nah kita coba penuhin ya nah ini hmm sepatu satisfied spying anjir uh ada ada ininya lagi ada kayak nih aku bakal liatin lagi hmm hmm lihat uh anjir nyawanya kayak melayang gitu cowok sini bang sini bang hmm ini kok haknya gak mau bergerak tuh ya ini kau hmm uh gila tadi vertikelnya lumayan ini loh kenceng tadi lama nah sini kau hmm no 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 uh anjir bagusnya cowok nah ini kalau kalian survival kalian tinggal ini aja mungkin ya tinggal mining pake pickaxe mungkin ya i don't know selanjutnya ada ini teman-teman skooks heriaker skooks heriaker aku bakalan ambil kita bakalan coba di sana aja ya skooks heriaker ini kalau kalian nonton minecraft live 2021 waktu itu belum lama belum lama ini kalian pasti tau kegunaan dari blog ini teman-teman itu mendeteksi getaran juga jadi skooks sensor jadi mungkin ya mungkin skooks sensor itu mendeteksi getaran kita dan ini akan memberi sinyal ke warden yang akan membunuh kita teman-teman jadi ini memberi sinyal aja gitu nah kalian bisa lihat disini jadi misalnya juga kalian gak sengaja tuh nginjek blog ini bakalan keluar efek atau partikel kayak gini teman-teman tuh kalian bisa lihat dan kita bakalan dapet efek darkness teman-teman tuh darkness ya namanya itu iconnya ngebug lah ya mungkin aku karena pakai sospek nah ini aku dapet efek baru yang ada di 1.18 jadi darkness itu adalah efek baru yang ada di versi ini teman-teman yang bakalan official release di 1.19 jadi efek ini masih eksperimental juga dan ya dan anehnya dari skulkserker ini dia cuma nyala sekali doang cuy gak bisa nyala dua kali atau tiga kali gitu jadi setiap kalian bikin work baru nah itu misalnya kalian bunyiin skulkserker ya itu gak bisa bakal bunyi lagi cuy jadi gak bakal bisa bunyi lagi nah gitu cuy aneh ya sebenarnya tapi harusnya enggak sih soalnya di di minecraft live itu gak gini harusnya dan kalian bisa lihat ini tuh serem banget gila blocknya kalian bisa lihat disini disini kayak ada taring-taringnya terus disini ada nyawa seperti nyawa yang berputar-putar ya ini serem banget sih gila sumpah sih lihat disini dia kayak muter-muter terjebak jadi nyawanya itu terjebak di block ini temen-temen spirits ya kalau misalnya bahasa inggrisnya kalau gak salah namanya spirits ya jadi spirits ini tuh kayak terjebak dalam ini terkurung dia gila ini sumpah serba banget nah ini tuh bisa saja nyawa orang yang gagah melawan warden dan mati temen-temen jadi ini bisa dibilang kayak apa ya nyawa yang terperangkep disini gitu jadi dikurung sama wardennya disini di block ini temen-temen ya mungkin aja gitu ya mungkin gitu ini kalau cuma konspirasi aja sih jadi nyawa yang gagal melawan warden mungkin mungkin ini konspirasi gak jelas aku ini cuma asal tebak aja sih tapi mungkin bener mungkin gak ya I don't know tapi teksturnya tuh kayak bener kayak beneran ini loh kayak ada ini nyawa loh temen-temen nyawa kayak misalnya skokatalis ini misalnya ada mob nyawanya kayak keluar dari blocknya gitu loh nah liat kalau bisa liat nah itu tuh nyawa ya mungkin ya mungkin gitu kenapa eh kalau babi bisa gak ya kayaknya bisa deh semua mob bisa cuy nah kesana kamu kamu kesana eh gak ketidak sih ya jadi harus harus deket-deket sama ininya cuy mungkin berapa block ya kira-kira 1,2,3,4,5,6,7 mungkin sampai 8 block mungkin ya I don't know kita next aja ke block selanjutnya next ada skulk sensor dan block ini sebenernya udah lama ditambahkan di minecraft buktinya sampai di 1.17 official aja ini udah ada temen-temen ya jadi udah ada tapi masih tetep aku review jadi fungsi dari skulk sensor ini adalah mendeteksi getaran ya jadi mendeteksi getaran dari mob player atau apapun yang mempunyai getaran temen-temen misalnya kayak jalan kayak gini nah dia bakalan ngedeteksi getaran kita dan misalnya kita nih kalau kita jongkok kalau misalnya kita jongkok nah itu bakalan terdeteksi temen-temen jadi kalau misalnya kalian ke deep dark nanti di 1.19 kalian jangan 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 jalan seperti biasa temen-temen jadi kalian harus congkok seperti ini dan misalnya kalian drop item nah itu bakalan terdeteksi juga karena ada getaran yang jatuh temen-temen ada getarannya ya nah ini bakalan mungkin bakalan mungkin apa sih mengirim sinyal ke skulk 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 dan mengirim sinyal lagi ke warden temen-temen ya itu mungkin ya mungkin itu cuma konspirasi aku aja ya intinya ini bakalan ada di 1.19 nanti temen-temen di 2022 karena harusnya ini tuh di 1.17 diundur ke 1.18 dan diundur lagi ke 1.19 wow wow ya gue udah nungguin ini sumpah dari 2020 loh aku nungguin skulk skulk kayak gini deh soalnya kan waktu itu kan minecraft life 2020 ya ada aku pernah nonton dan ya gue nungguin banget sampai tahun 2021 eh ternyata diundur ke 1.18 yaudah aku tunggu lagi diundur lagi dan ya jadi bakalan perilis di 1.19 2022 nanti temen-temen oke next ada item baru yang namanya adalah goldhorn gak baru-baru juga sih sebenernya tapi ya ini bakalan ada di 1.19 nanti di world update 2022 ini sebenernya eh lumayan lama sih ya lumayan lama juga di 1.17 official juga kayaknya ada ya untuk goldhorn ini kayaknya sih aku sebenarnya aku kurang tahu tapi kayaknya ada aku pernah ngelih gitu kalau ada kayak ginian ya ini namanya godhorn dan ini kita bisa tiup temen-temen kita bisa tiup godhorn ini dan mengeluarkan bunyi bunyi raid gitu lah bisa dengar wait kok kedengeran mungkin tahan lama ya nah kira-kira kayak gitu jadi suaranya tuh apa ya kayak kayak raid kalian kalian tau suara raid itu gak sih raid yang pillager itu nah kira-kira kayak gitu suaranya dan ya ini jadi kalau gak salah tuh dari goad temen-temen karena ini kan tanduk goad ya dan ya kalau gak salah juga ini goad eh ini tanduk ini dihasilkan dari goad yang menyeruduk pohon atau blok-blok apa gitu pokoknya yang diseruduk dia ini bakal ngedrop ini temen-temen jadi ininya tuh kayak patah gitu ya tanduknya dan jadilah goad horn temen-temen ini adalah tanduknya kambing temen-temen ya kayak gitu suaranya dan ini kok dimakan oh dibunyiin temen-temen dibunyiinnya kayak gitu ya digeter-geterin gitu anjir ya aku gak tau emang kayak gitu apa gak tau juga sih next ada tipe dunia lama atau ini tuh tipe dunia lama tuh maksudnya old world ya old world ya gitu lah ya menghapus tipe dunia lama dari layar pembuatan dunia jadi world tipe old yaitu yang cangnya terbatas itu udah dihilangin dari minecraft temen-temen dan ya jadi udah gak ada temen-temen ya jadi kayak dilangin aja gitu mungkin karena code-nya gak optimal atau mungkin kalau misalnya ditambahkan di 1.18 dia bakal ngebug dan ya mungkin gara-gara itu old world option dihilangin temen-temen dunia lama terkunci ke best game version 1.17 1.40 dunia lama yang ada masih tetap bisa dimainkan maksudnya masih masih dapat dimainkan tetapi tidak akan diperbarui dengan 1.18 jadi kalau kalian masih punya dunia lama atau old world yang cangnya cuma gitu-gitu doang maksudnya yang terbatas ya yang terbatas nah itu kalian bisa bisa main masih tetap bisa main tapi tidak dengan fitur terbarunya itu 1.18 gak ada gak ada fiturnya di old world kalian karena mungkin ya emang gak bisa gitu emang ngebug aja kalau misalnya ditambahin ke old world kalian kadang gunung-gunung juga udah baru game apa sih namanya tirin-tirin nya kan udah baru jadi mungkin kalau misalnya pakai old world malah ngebug gitu dunianya jadi dihilangin oke menu panorama menambahkan panorama menu utama baru yang menunjukkan tebing-tebing indah di dunia atas jadi ada panorama baru yang tadi kalian sudah lihat panorama itu maksudnya ini yang belakang yang main menu itu kan ada gambar bergerak yang 360 derajat yang bisa muter itu itu adalah panorama jadi panoramanya sudah diganti bukan menjadi gambar ametis lagi atau gua-gua gitu ya bukan tapi gunung gunung baru 1.18 ya panoramanya sudah diubah jadi gambar gunung teman-teman bukan gambar kristal ametis kayak waktu 1.17 kemarin ya dia sudah diganti jadi ke gambar gunung gunung baru yang ada di 1.18 ya mungkin update world update kedepannya juga bakalan diubah-ubah terus ya misalnya minecraft update ini jadi panoramanya pasti diubah-ubah terus setiap update ya jadi kayak gitu lah ya penyimpanan eksternal android pemain dengan penyimpanan eksternal akan dimigrasikan ke lokasi yang baru saat memulai karena perubahan penyimpanan yang diperlukan oleh google anda masih dapat bermain jika migrasi gagal dengan menutup jendela hasil dengan penyimpanan eksternal yang dimigrasikan ke lokasi barunya sebagai persiapan untuk persyaratan api baru google anda dapat eh anda sekarang akan kehilangan data jika anda mencobot minecraft pasangan minecraft ya kecuali jika anda mencintang kotak yang menunjukkan bahwa anda ingin menyimpan data anda kami menyarankan untuk mencintang kotak ini jika anda ingin memperankan dunia anda jika anda memilih untuk menginstall warna minecraft masalah dikenal generasi dunia baru dalam rilis ini tidak kompatibel dengan sekelar experimental pembuatan bioma kostum harapkan dunia dengan generasi bioma kostum berpotensi tidak stabil dan bioma kostum hanya ada di wilayah dunia yang saat ini terselamatkan generasi dunia untuk minecraft overworld telah berubah sepenuhnya dengan rilis ini ini berarti benih benih lama tidak tidak akan menelurkan pemain di posisi yang sama saat bermain 1.18 jika pembuat versi terkunci ke versi game yang lama benih mereka akan menghasilkan dunia seperti sebelum 1.18 jadi misalnya kalian mau masang add-on nih masang add-on biome jadi ada biome baru di add-onnya kalian bisa menambahkan biome baru di add-onnya tapi di versi terbaru ini bakalan tidak stabil jadi bakalan kemungkinan tidak bisa work jadi kalau misalnya kalian mau masang add-on tentang biome 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 baru misalnya jbiome yang buat menambahkan biome baru ke minecraft nah itu bakalan tidak stabil kalau misalnya dipasang ke 1.18 jadi intinya gue ngesaranin kalian buat masang add-on biome jadi add-on yang membuat yang menambahkan biome baru ke minecraft itu gue gak saranin untuk pasang ke versi 1.18 jadi ya bakalan tidak stabil karena world dunianya itu berubah drastis teman-teman jadi sepenuhnya berubah ya jadi gak gak kayak dulu lagi udah beda udah beda 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 dunia udah beda banget jadinya ya perbaikan performa dan stabilitas memperbaiki beberapa kerusakan yang dapat terjadi selama bermain game memperbaiki kerusakan yang dapat terjadi saat memuat potongan dunia tertentu memperbaiki kerusakan yang dapat terjadi saat melewati portal dengan hewan peliharaan yang dijinakan mengoptimalkan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan finds di overworld selama generasi dunia itu adalah fix yang eh maksudnya bug-bug yang sudah di fix ya umum nah ini yang paling penting ya buat emm ya karena gue tadi lupa buat masukin yang umum ini ke minecraft jadi gue bakalan bacainnya di website-nya aja pertama ada mengganti opsi selalu hari itu selalu hari itu maksudnya all of us day yang hilang di pengaturan dunia jadi diganti ya opsi untuk all of us day selanjutnya adalah pemain dengan pengaturan jarak render yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan sekarang diminta untuk mengubahnya ke nilai yang disarankan jadi kalau misalnya kalian mau pakai render yang tinggi nanti bakalan direkomendasikan dan diminta untuk mengubahnya ke nilai yang disarankan jadi kalau kalian pasang bukan pasang diatur jadi ini render chunknya itu tinggi itu bakalan diminta untuk diubah jadi ke yang disarankan ya kira-kira kayak gitu lah ya untuk yang ketiga itu render jar default dan pengaturan maksimal telah diperbarui untuk kinerja yang lebih baik termasuk peningkatan slider dalam pengaturan video oke yang keempat ada sebuah prompt sekarang memperingatkan pemain bahwa mereka akan dibawa kembali ke menu utama jika mereka masuk saat dalam game peningkatan waktu unggah dan unduh realm jadi 15 menit aku kurang ngerti ya untuk yang bagian ini yang soalnya gue gak ngerti realm gue gak pernah ini ya gak pernah add setting setting realm dan gak pernah main jadi admin realm gak pernah gak ngerti jadi ya oke ya mungkin untuk video kali ini sampai segini aja dan ya kalau akan suka dengan video ini silahkan like dan kalau gak suka dislike aja gak apa-apa ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati